Banjir di sejumlah kawasan di Jakarta, termasuk di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Banjir menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah jalan di Ibu Kota. Inilah kondisi di Jalan Sudirman-Tambrin beberapa saat setelah hujan. Akibat hujan deras yang terjadi di DKI Jakarta, membuat Jalan Protokol Sudirman mengarah Semanggi terendam banjir setinggi hampir 60 cm. Kendaraan yang melintas terpaksa melambatkan laju kendaraannya hingga mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang. Sementara itu puluhan rumah di wilayah Pondokaria Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan juga ikut tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Saluran air yang buruk juga memperparah genangan yang terjadi di permukiman Pondokaria ini. Selain itu, sejumlah kendaraan yang belum sempat dipindahkan oleh pemiliknya juga ikut terendam di wilayah ini. Hujan deras yang terjadi di DKI Jakarta juga menyebabkan ruas Jalan Sereng-Seng Raya Kembangan Jakarta Barat tergenang banjir. Ketinggian air yang mencapai 10 hingga 15 cm ini memaksa pengguna jalan yang melintas melambatkan laju kendaraannya. Hal yang sama juga terjadi di Jalan Esparman Jakarta Barat di mana genangan air mengakibatkan kemacetan karena para pengendara memperlambat laju kendaraan mereka. Tim Liputan, Berita Satu, Jakarta